Pemirsa Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarto Putri di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar menyinggung soal harapannya pada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara Sengketah Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya. Usai pertemuan selama 45 menit dengan Megawati, Ganjar mengaku membahas hal-hal umum salah satu soal amikus kurai atau sahabat pengadilan yang diajukan Megawati ke Mahkamah Konstitusi terkait Sengketah Hasil Pilpres 2024. Menurut Ganjar, amikus kurai yang dikirim Megawati menjadi salah satu upaya mendorong MK untuk memutuskan perkara Sengketah Pemilu seadil-adilnya agar demokrasi tetap terjaga. Ganjar juga menilai gugatan Sengketah Hasil Pilpres menjadi momentum bagi MK untuk mengembalikan marwahnya. MK untuk tidak membuat April mob, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, magian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan keputusan MK-MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, ibu menuliskan pikirannya termasuk opininya waktu di kompas itu dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Nanti tanggal 22 hadir, mas. Insya Allah, insya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.